Saat bayi mengalami masalah kesehatan seperti susah buang air besar, batuk dan pilek, maka bisa dilakukan pemijatan. Hal ini diungkapkan oleh founder VYMOM dan baby care massage expert Evi Putri Damayanti. Namun, pijat pada bayi perlu teknik dan cara yang tepat. Tidak boleh dilakukan dengan asal-asalan. Misalnya anak baru dan pilek, kita tahu titik mana bisa dipijat. Terus kita pun gak asal-asalan, tidak memberikan tekanan asal-asalan, karena anatomi bayi berbeda. Ungkapnya lada acara peluncuran 10 produk baru CESA dan sertifikasi BPOM sebagai obat tradisional di JCC, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 3 Desember tahun 2022. Orang tua tidak disarankan asal memijat dan membolak-balikan tubuh bayi secara sembarang. Setidaknya ada beberapa teknik yang bisa dilakukan oleh orang tua. Pertama, teknik pijat untuk masalah konstipasi pada pencernaan bayi. Orang tua bisa memberikan pijakan berbentuk love pada bagian perut. Kedua, untuk pijat flu atau hidung tersumbat, bisa dilakukan di daerah pelipis sejajar dengan hidung. Pencet sekitar 1-2 menit, kemudian kita gerakan dari bagian atas samping mata atas ke bawah. Itu membantu menurunkan lendir yang tertumpuk dalam hidung. Nanti biasanya lendirnya keluar, paparnya. Teknik ketiga, untuk batuk, karena batuk bisa melakukan pijatan pada bagian dada yang tujuannya untuk mengencerkan dahak. Ketika dahak itu sudah encer, dia bisa keluar melalui muntahan atau bisa juga luar dari mulutnya, katanya lagi. Selain itu, Dewi pun menyarankan jenis minyak yang memudahkan dalam memijat bayi. Menurut Dewi, direkomendasikan menggunakan minyak yang memang bukan konsentrat. Saat dipakai tidak kesat, terasa ada minyak gosok, kalau dipakai di tubuh akan terasa licin. Jadi bisa sebagai medianya minyak tapi yang licin. Namun dipastikan bahan tersebut memang aman buat si kecil. Karena kulit bayi terbilang sensitif, dikhawatirkan saat memakai bahan tidak khusus bayi akan timbul alergi. Terima kasih telah menonton!